Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey Kali ini saya mau bandingkan 2 spray wax yang berbasis karnuba Yang teman-teman udah tau, kalau karnuba wax biasanya kasih gross yang tinggi Dengan efek daun talas yang bagus dan water beading yang bulat dan rapi Pada pengujian kali ini, saya bandingkan seperti biasa yaitu turtle wax ice Yang jadi benchmark buat spray wax tipe buat toppers atau high gloss spray wax Dengan pendatang baru dari brand flamingo yang kemarin sempat battle karnuba tipe pastanya Yang menghasilkan gloss bagus dengan durability yang termasuk baik Semoga tipe spray waxnya juga dapat memberikan hasil yang bagus seperti seri pastanya Soalnya flamingo tipe spray wax karnuba ini termasuk murah juga ya Dengan harga Rp 90.000 tapi dapat Rp 500.000 dengan kemasan yang bagus Masih di bawah turtle wax ini yang dihargai Rp 150.000-Rp 160.000 tapi dapat sekitar Rp 700.000 So, kita mulai saja perbandingan kali ini Pertama, dari pemakaiannya dulu Keduanya sebetulnya sangat mudah Tinggal spray dan wipe Saya rasa jarang ketemu masalah smearing Walaupun ada, paling tinggal wipe ringan saja Sudah hilang Untuk turtle wax seperti biasa, jangan kebanyakan ya teman-teman Karena cukup dengan 2 spray saja Di cup jaris saya ini Sudah bisa cover keseluruhan cup mesin Dengan hasil yang optimal nantinya Dari segi gloss maupun durability Jadi jatuhnya bakal sangat irit dan hemat Begitu juga dengan spray flamingo wax ini Cukup 3 atau 4 kali spray ke lap microfiber Ataupun ke bodi dan sebarkan secara merata Karakter flamingo juga termasuk sangat mudah Tanpa ada resiko smearing Walaupun bodi keadaan hangat Hanya saja, flamingo ini spraynya kurang bagus Tipe semprotannya terlalu lebar Menyebar ke 4 arah Jadi suka kemana-mana Kena bidang yang lain Untung saja, spraynya sangat mudah dilap Dan aman walaupun terkena plastik Ataupun kaca Dengan plus minus kedua spray ini Saya rasa keduanya imbang Lanjutkan ke slickness Keduanya perform sangat bagus disini Flamingo sebagai pendatang baru Hampir menyamai slickness dari Tartar Wack Ice Spray ini Yang sudah sangat bagus Hanya beda tipis saja Diraba sama-sama smooth dan licin Tidak terlalu kentara perbedaannya Tapi Tartar Wack tetap unggul dan menang Dengan selisih yang sangat tipis Di pengujian slickness ini Lanjut ke segmen gloss Seperti biasa ya Semua uji gloss disini Sebelumnya panel pengujian Akan dipoles dengan medium polish Untuk membersihkan dari semua kontaminasi Ataupun sisa LSP Dari pengujian sebelumnya Tidak lupa menggunakan ipa wipe down Atau eraser Degrazer Atau apapun namanya Jadi kedua LSP ini Bakal bisa mengeluarkan performa maksimumnya Setelah di atas 24 jam Bisa didapat ya Pengujian gloss kali ini Ternyata dimenangkan oleh pendatang baru Yaitu Flamingo Carnuba Spray Wack Termasuk ketat disini Karena saling mengalahkan di 5 panel Sampai akhirnya Flamingo dapat mengungguli Eye Spray Wack Untuk Turtle Wack Ice pun Sebetulnya glossnya sudah tinggi Tapi Flamingo yang asli Carnuba Bukan Infuse Seperti Turtle Wack Ice Dapat menampilkan performa yang bagus disini Akhirnya Flamingo Carnuba Spray Wack Yang memenangi di ronde padu gloss ini Lanjut ke efek daun talas Bisa dilihat sendiri ya teman-teman Sebetulnya tidak banyak perbedaannya Antara Turtle Wack Ice Dengan Flamingo Carnuba Keduanya cukup bagus Walaupun Turtle Wack tidak seistimewa Seperti seri di atasnya Performa keduanya dari Water Beading Water Repellent tidak berbeda jauh Bahkan bisa dikatakan hampir mirip Tapi Water Seating Turtle Wack Ice Saya rasa sedikit lebih cepat Dibandingkan Flamingo Spray Carnuba Sedikit saja perbedaannya Di pengujian daun talas ini Jadi Turtle Wack Ice Yang memenangi uji Di efek daun talas ini Dengan selisih yang sangat tipis Oke masuk ke segmen terakhir Yaitu Durability Nanti bisa disimak sendiri saja ya teman-teman Flamingo memenangi di segmen ini Karena terlihat masih cukup lumayan Dibandingkan Turtle Wack Yang setelah dilakukan 11 kali cuci Mulai melambat Water Seatingnya Padahal dalam keadaan Fresh Wack Justru Turtle Wack yang lebih cepat Dibandingkan dengan Flamingo Spray Wack ini So akhirnya jadi bisa ditarik kesimpulan Bahwa keduanya sama-sama bagus Dengan performa yang relatif sama Tapi saya rasa Flamingo Bisa sedikit lebih layak dipertimbangkan ya Karena selain harganya mirip-mirip Silent atau Wack lokal Tapi dapat gloss yang tinggi As Carnuba Walaupun bertipe spray Performa daya tahannya Tergolong cukup baik Dengan kemasan profesional Dan looknya pun Carnuba Spray ini Dari Flamingo lebih ke arah Deep dan Warm Yang lebih cenderung mirip Neguire Gisi Quick Wack Hanya saja tetap gisi ya Yetting efeknya lebih tinggi Dan kerasa dibandingkan dengan Flamingo ini Tapi Flamingo Carnuba ini Masih terhitung baik Dan kelihatan glowing Carnubanya Untuk slicknessnya juga hampir istimewa ya Tidak terlalu jauh dengan Ice Spray Wack Hanya minusnya yang sedikit mengganggu Yaitu kepala spraynya saja Yang kurang baik Kirip dengan kepala spray OM-OM yang murah Yang arah semprotannya kurang fokus Jadi sering menyemprot kemana-mana Bagaimana dengan Tartal Wack Ice? Saya rasa Ice Spray Wack ini Masih salah satu LSP Dengan value for money yang sangat tinggi Walaupun masuk low end-nya dari Tartal Wack Tapi glossnya masih termasuk tinggi Warna catnya keluar Tidak mendem Ciri khas Tartal Wack generasi baru Cenderung ke arah Wet Sign Hingga cocok buat dijadikan top coat Bahkan di belakang botol Seal End Sign pun Disarankan penggunaan Ice Spray Wack ini Pemakaiannya yang mudah dan irit Karena seperti biasa Tartal Wack Ice Malah kalau kebanyakan Terkadang timbul smearing Kalaupun kurang pede Kan bisa di layer di kemudian hari Daya tahan termasuk biasa saja Tapi gloss dan sweetnessnya termasuk spesial Jadi masih dalam tahap toleransi Untuk kekurangan daya tahannya Ya yang standar saja Kemasan dan botol spraynya juga Termasuk istimewa Karena jarang bermasalah Dengan pala spraynya Kualitas plastik yang tidak mudah pecah Seperti botol Deep Crystal Wack Dari kompetitornya Yang berharga lebih mahal Tapi plastiknya lebih tipis Dan rentan pecah Oke saya kira cukup sampai disini dulu Sampai jumpa lagi Di video pengujian berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!